Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Fairunik Mas bagi Bersenpengaruh Matapulia Ilmu Sosial dan Budaya Badasar ingin menjelaskan tentang sesi pertama yaitu ISBD dalam perspektif pendidikan umum serta latar belakang dan arah perkembangan ISBD. Pengertian ISBD sendiri yaitu Ilmu Sosial dan Budaya Badasar adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari sistem sosial, budaya, dan aspek asip kebudayaan yang terkait dengan manusia. ISBD berfokus pada pengetahuan tentang dasar-dasar sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku dan cara pandang manusia. ISBD mencakup berbagai topik termasuk agama, politik, sejarah, etika, budaya, material, budaya komunikasi, dan kesenian. ISBD juga mempelajari aspek-aspek yang lebih luas dari hubungan antar manusia. Kemudian selanjutnya, hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta lidik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Di Indonesia, menginginkan pendidikan lebih baik. Hal ini, yang melatih belakangnya terjadinya pergantian kurikulum secara terus-menerus ya. Jadi, mulai dari KTSP, kurikulum K13, kemudian ganti lagi kurikulum Merdeka. Hakikat pendidikan ISBD. Oke, selanjutnya, ilmu dengan kata lain, ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan, sayen, berarti suatu proses untuk menemukan kebenaran pengetahuan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus mempunyai sifat ilminya. Menurut Punjawi Yatna, sifat ilminya ilmu pengetahuan adalah objektif. Kemudian secara umum, para ahli membagi ilmu pengetahuan atas ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan budaya. Nah, pengelombokan inilah yang mendasari pengembangan mata kuliah ilmu budaya dasar ya. Kemudian, tingkat kompetensi ISBD memiliki tujuan untuk mengembangkan kesadaran mahasiswa dalam menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman dan kesederajatan manusia. Oke, terima kasih.